Intro Sore jam 2an, ada pesan masuk whatsapp dari pak Bram Isinya pesan mengajak diriku ke Sumbawa untuk menangani pasiennya Sore itu langsung ku jawab oke bisa Kebetulan kuliahku libur ada sebulanan setelah UTS semester 7 Hitung-hitung sekalian jalan-jalan refreshing biar tambah mudah Hahaha Jumat malam segera ku persiapkan apa yang harus ku bawa Karena aku gak punya powerbank buat cas HP di perjalanan Segera ku meluncur malam itu Cari powerbank Dan sekalian nge-print revisian bab 3 skripsiku Pagi-pagi segera ke rumah temanku Rian tetangga desa Titip revisian skripsi Biar diantar dia ke rumah dosen Sebetulnya hari Sabtu aku sudah janjian ke rumah dosen pembinding kami Karena hari-hari ini kuliah libur Biar cepat selesai Harus ke rumah dosen Setelah urusanku selesai dengan Rian Ku persiapkan tas ranselku dan jaket Terus meluncur ke nganjuk Dengan sepeda motor vega merahku Sampai di nganjuk satu jaman Sesampai di rumah Pak Bram Segera ku parkirkan motorku di sebelah tokonya Senyam-senyum ku lihat raut muka Pak Bram melihat dari dalam tokonya Langsung masuk rumah aja Suara adik Pak Bram di samping toko yang menyapaku Iya, saudku Segera ku taruh ranselku dan duduk di kursi kayu panjang di samping toko Gimana? Udah siap nanti? Hehehe Tanya Pak Bram kepadaku Udah siap lah segala kemungkinan yang terjadi Jawabku Udah siap sih kita disana Kalau diserang dukun Karena kita mengobati pasien sakitnya Karena dibuat orang Kena gangguan guna-guna dukun Otomatis kita bakal dapat imbasnya Dapat serangan dari dukun dalam perjalanan Mau berangkat ke terminal Surabaya Eh, dapat barengan dari tetangga depan rumah Pak Bram Alhamdulillah sampai di pool bunga rasi Tempat bis ini dikatal jembatan Lokasinya strategis Tapi sayang bangunannya kurang dirawat Walaupun bisnya bagus-bagus Penjaga tempat ini masyar mengeluhkan banyak yang datang Baru masuk ke tempat ini Tiba-tiba balik lagi pulang Oh, itu masalahnya banyak kiriman dari saingan bisnis travel ini di depan itu Banyak cin yang menghalang orang yang mau datang menyewa bis Jadi selalu gak jadi sewa Padahal udah datang ke tempat ini Terang Pak Bram Oh, gitu Kasian yang kerja di sini Kalau gak dapat orderan bis pariwisata ini mau apa Makan apa sopir yang menghidupi anak istrinya Kalau saya gak apa-apa Cuma jaga di sini Kata masyar Ini saja Tempat ini saya bersihkan gangguan kiriman dari dukun saingan PO bis ini Saran Pak Bram Dan segera mengerahkan tangannya kayak menarik mengambil sesuatu Dan mengikat cincin kiriman si dukun dan mengislamkannya Pak, saya minta nomornya Kalau-kalau ada sesuatu Ini nomor gue saya Kalau ada sesuatu hubungi saja Tau sasungkan Baik Di sini mas sering dapat gangguan penghuni sini gak? Tanya Pak Bram Iya sering Biasanya bis-bis di sini Kalau malam goyang-goyang sendiri Kalau penghuni di sini mau ngajak bercanda Itu kuntilanak di sana Yang suka gangguin kamu Tapi gak bahaya Karena kuntilanak gak punya power Dan suka usil aja Hahaha Kata Pak Bram sedang jelasin Iya bener Suka ngajak bercanda itu Gangguin saya tapi gak pernah nampak Ujar masyar Dan di belakang sini ada jin fasik Di belakang bangunan ini yang kuat energinya Yang bisa buat bahaya Sambung Pak Bram sambil menunjuk ke arah selatan Segera Pak Bram menyuruhku menarik jin fasik itu Langsung kutarik Sekalian diikat dan diislamkan Kusuruh jaga tempat ini Kalau ada serangan-serangan Juga kuberi senjata Dan kutambah power jin ini Mas Islam ya Tanya Pak Bram Iya islam Tapi jarang sholat Jawab masyar Itulah ujian orang yang bekerja Terlalu mencari hal dunia Sampai melupakan akhirat Batinku Kalau hidup ini hanya sementara Amal kita sedikit Kita di akhirat gak punya apa-apa Andai kita disiksa sampai hari kiamat Di alam barzah Karena sering meninggalkan sholat Kan kasihan Dan ngeri membayangkan asyap Dan meruka Allah Jam setengah 6 Kita berdua berangkat dari Surabaya Nightpiece yang kusukai Adanya pengamen yang melantunkan Lagu-lagu dalam perjalanan Pelipur capek di perjalanan Tapi kok sayangnya yang dilantunkan Selalu lagu mellow Sedih-sedih Hmm Sepanjang dua lagu yang dinyanyikan Sampai di rumah makan Pemberhentian istirahatis Keponakan Bunikmah yang kerja Di proyek PLTU Dekat rumah makan ini Segera mengambil Aqua yang sudah kuisi Dengan energi doa Untuk mengobati Adiknya cewek yang nakal di Malang Biar nurut sama orang tua Dan semoga menjadi wanita yang soleha Sampai di Bali Pagi jam 4an Ada pemeriksaan KTP Setelah keluar pelabuhan Tetapi tidak seketat yang kukira Hanya di CKTP sebentar Dan langsung naik lagi ke bis Terlihat bangunan rumah warga Dan pura-pura di sepanjang perjalanan Ketika sampai di pelabuhan Padangbay Nunggu sampai sore baru dapat kapal besar Di bis kulihat dua anak kecil perempuan Buromah Yang selalu ceria dalam perjalanan Dua-duanya suka nyanyi seperti ibunya Buromah ini sebelum punya anak Pernah kerja di Arab Saudi udah lama Dan udah haji bolak-balik Ia cerita setelah suaminya meninggal Ketika di Jakarta Buromah ini pernah ngamen Waktu itu Buromah kepikiran Ingin membelikan kaset lagu untuk anaknya Kebetulan ia tidak punya uang Ketika ngamen Yang melihat Buromah ini Yang memang suaranya merdu dan bagus Tau-tau dikasih orang uang ratusan ribu lembaran di Amplop Buromah senang sekali Dan sangat bersyukur bisa membelikan kaset lagu Untuk kedua anaknya Hai om Sapa Lina anaknya paling kecil Sambil duduk di sebelahku Adik jangan ganggu om yang lagi tidur Kata Hena anaknya yang umur lima tahun Sedang menghampiri adiknya Mau roti ini Kuambilkan tiga roti selai stroberi di tasku Mama Aku dikasih roti sama om yang pakai jaket itu Kata Hena memberitahu ibunya di kursi belakang bis Bilang makasih sama om nak Perintah ibunya Makasih om Iya sama-sama Ku lihat kedua anak itu suka dengan roti itu Baru ku pejamkan mata Si Hena menghampiriku Om om Rotinya enak sekali Mau lagi Ini masih ada Ku ambilkan roti semua plastik semua di tas Ku berikan ke anak yatim itu Mama Aku dikasih lagi roti sama om Sambil berlari menuju ibunya di belakang Makasih om Semoga Allah melindungimu dan menjagamu Kata Buromah mendoakanku Amin Kataku di dalam hati Jenuh juga di dalam bis terus Tetap belum berangkat juga Akhirnya aku keluar dari dalam bis Dan duduk di pinggir pelabuhan Sambil menikmati pemandangan laut dan kapal-kapal Setengah jam kemudian Ku hampiri Pak Bram yang dari tadi katanya lagi ngecas HP di kamar mandi Sini San Kulihat dari samping toilet Pak Bram melambaikan tangan memanggilku dari warung makan San Mau kopi? Enggak Ada-ada saja Pak Bram ini Aku yang lagi puasa ditawarin kopi Kalau ngajak bercanda Hahaha Udah kupesankan nasi dua bungkus Yang satu buat kamu buka maghrib nanti Sip Kataku sambil mengamati warung ini Di warung ini yang melayani pembeli gadis remaja Yang salah satu masih seumuranku 21 tahunan perkiraanku Aku baru duduk di kursi warung Gadis-gadis ini udah heboh sambil curi-curi pandang ke arahku Ku dengar gadis-gadis ini sedang membicarakanku di dapurnya Sambil berkata Ras Jawa, Ras Jawa Emang kenapa kalau aku orang Jawa? Pikirku kan sama saja lah Coba ceksan bisnya Udah mau berangkat masuk ke kapal belum? Oke Kataku sambil berlalu menuju bis Baru keluar dari pintu samping warung Ada dua gadis itu saling dorong-dorongan di samping pintu dekat sampingku Yang salah satu gadis didorong gadis yang seumuranku Aku berhenti dan menatap kedua gadis itu Pasti pikirku gadis cewek yang seumuranku itu Ingin kenalan denganku Aku terdiam sebentar Kupandangi dua gadis itu senyam-senyum Sambil memandang paras wajahku Hah, godaan Batinku Langsung saja aku buang muka cwek Yang menuju bis Takut kalau ketinggalan bis Om, itu sudah mau masuk kapal belum? Tanya aku kepada sopir bis Itu udah keluar Udah mau masuk kapal ini Sambil menunjuk truk-truk yang keluar dari kapal laut Segera aku kembali ke warung Dan ambil powerbank yang ku cas dari tadi Sambil kulihat sebilas gadis tadi yang menyukai itu Kelihatan menundukan muka tidak berani memandang Di kapal yang ku tumpangi ini terlihat cukup besar Senangnya naik kapal laut Bisa melihat pemandangan pulau-pulau dan gunung Hehehe Aku segera ambil duduk di kursi belakang kapal Pak Bram duduk di kursi depanku Sambil makan nasi bungkus tadi Di kapal ini video yang diputar di TV LCD lagunya Via Valen terus Dan lagu berjudul Sayang Sampai lagu NDX yang dinyanyikan Via Valen Jika sudah habis lagunya diulang lagi Sering-sering lagu galau diputar Setelah 4 jam kemudian Baru kemudian diganti film Hantu Kuntilanak Setelah itu lanjut ganti yang diputar film horror Asis kepergok pocong Hehehe Nonton film horror komedi Indonesia Memang bisa dijadikan pelipur rasa jenuh di kapal Kurasakan ombak di kapal ini kok gak wajar Penumpang kapal yang lain tetap tenang konsentrasi menonton film Tak menghiraukan bahaya maut menghampirinya Ombak makin besar Dan sewaktu-waktu bisa mengoyak kapal Sampai terbalik dan gelam Pak Bram sudah konsentrasi mencoba menetralisir air di bawah kapal Ketika aku coba turun Tinggal lihat di tempat bagasi pis dan trek Air udah ada yang masuk di kapal Aku langsung ambil duduk di kursi tadi Dan konsentrasi menulis laufat Allah di hati Mencoba mengarahkan jari lantai kapal Dan menetralisir ombak air Dan selawat kubaca terus-menerus Alhamdulillah Usaha kami berdua menetralisir Airnya udah tenang Sekitar 25 menit kemudian Kapal terombang ambing semakin ngeri Air makin meninggi di sisi kapal Karena kuncangan ombak makin besar Karena kami tahu ini Ombaknya tidak wajar Ada gangguan dari bawah laut Yaitu dari kerajaan bawah laut Aku dan Pak Bram langsung baca pikir Sampai silsilah Toritoh Khadiriyah Naqsyabandiyah Pasyatarya Dan tidak lupa baca doa rovito Ke guru mursipku Alhamdulillah Gak sampai satu menit Bejolak gelombang air Reda dan tenang Kapal melaju cepat kembali Di penglihatan terawangan dari Pak Bram Banyak cahaya turun di sekitar kapal Mungkin ini bantuan dari kiaiku Untuk urusan kerajaan jin laut Bukan urusan kami Tetapi udah urusan kiaiku Normalnya selama perjalanan kapal ini Empat jaman Namun karena terjadi gangguan Kapal yang kutumpang ini Sampai merapat di pelabuhan Sampai hampir tujuh jaman Luar biasa Kapal udah mulai merapat di pelabuhan Mataram Lombok Kami melanjutkan perjalanan bis Menuju pool bis Untuk upper bis menuju Sumbawa Sampai di pool bis ini Sekitar jam 10an malam Kami istirahat disana sebentar Sambil menunggu bis bongkar barang-barang Alhamdulillah Dapat makan nasi kotak Yang dibagikan oleh sopir bis Hitung-hitung buat sahur Hehehe Keamanan di pool ini bagus Dari tadi kulihat ada tentara Yang memantau pembongkaran barang-barang Untuk dipindah ke bes lain Sambil makan sahur Di depan roko Kami bincang-bincang Dengan penumpang lain Namanya Pak Doni dari Jombang Yang bekerja di Banyak Sumbawa Ini minum aqua dulu Pak Kata Pak Bram Sambil menyadorkan air aqua Iya iya Makasih Asalnya dari mana Pak? Dari Nganjuk saya Ini Mas Hasan dari Kediri Oh tetangga sendiri Hehehe Emang mau kemana Pak? Tanya Pak Doni Mau ke Sumbawa Jawab Pak Bram Yang sudah selesai makan nasi kotak Ada perlu apa ke Sumbawa? Tanya Pak Doni Yang terlihat raut mukanya Masih penasaran Melihat kami berdua Mau ke Jawab Pak Bram Yang jadi bingung Mau jelasinya Ah sesama orang Jawa kok Gak apa-apa Sebenarnya ada pasien sakit Suruh mengubati Oh gitu Istri saya juga sakit beberapa hari Kata kenalanku yang dari Pondok Itu dibuat sakitnya dari tetangga rumah Yang punya urmi Dia mengingatkanku agar hati-hati Nama istrimu siapa? Coba aku cek Namanya titik-titik-titik Binti-titik-titik Benar Istrimu sakit dibuat orang Itu tetangga rumahmu pelakunya Oh Benar berarti kata kenalanku Sebenarnya itu yang buat sakit istrinya Masih saudaranya Pak Doni cerita Waktu itu saudara wanitanya Sering bawa lelaki ke rumahnya Dan Pak Doni mengingatkannya Agar segera menikah Ketika di Sumbawa Tempat kerjanya Pak Doni Mendapat kabar bahwa saudaranya menikah Tapi menikahnya secara siri Dan kebetulan Pak Doni tidak bisa menghadiri pernikahannya Mungkin sebab itu Suami saudaranya mengirimkan santet ke istri Pak Doni Apa enaknya pikirku menikah siri Ujung-ujungnya yang jadi korban wanitanya Diumpamakan peribahasa Habis manis Cepat dibuang Sayang Ku cabut saja ilmunya dari sini Biar enggak ganggu istrimu Tapi kemungkinan dia kalau ilmunya hilang Bisa cari bantuan kukun untuk mengirim guna-guna santet Iya tolong dibantu saja Pak Bram Ada nomor HP Ada Biar saya saja Kalau ada apa-apa Cat saja Aku diberi tulisan oleh kenalanku yang dari Pondok Raja itu kusimpan di jaketku Karena di proyek sering ada gangguan mahluk halus Menurut Pak Bram Gimana itu? Raja itu isinya cin Mending cin itu diislamkan Agar tidak bahaya efek sampingnya ke bapak dan keluarga Jadi raja itu isinya cin Pak Doni penasaran Iya memang cin San Tarik isi raja itu dan islamkan Suruh jaga dan melindungi Pak Doni dan keluarganya Perintah Pak Bram kepadaku Yang dari tadi asik menyimak cerita Pak Doni Oke Kataku Sambil langsung konsentrasi Lapat Allah kutulis di hatiku Hawa energi menyelimuti tubuhku getaranya Dan terlapak tanganku Kurasakan menggenggam sesuatu Lalu kutarik dan kuarahkan ke lantai Dan kuikat cin itu Lalu diislamkan Dan aku perintah jaga Pak Doni dan keluarganya Tak lupa ku bersenjatai Dan ditambah powernya Udah san? Tanya Pak Bram Sudah Makasih mas Kata Pak Doni sambil menyalamiku Katanya sebagai perkenalan Hehehe Mas Hasan kelihatannya masih muda Belum nikah ya? Belum pak Jawabku Oh iya Kalau ada apa-apa di proyek Pak Doni bisa langsung hubungi Pak Bram Biar ditarik Pak Bram Dia nanti ku hubungi Mas Hasan ini masih kuliah Kata Pak Bram Kata Pak Bram Kata Pak Bram Pak Bram disana Bisa datang aja Mataku sudah mulai terlelap tidur Bangun Bangun Sudah mau nyeberang ke kapal Ini aku jadi sudah menyeberang ketiga kalinya Menaiki kapal laut Menuju Sumbawa Baru masuk kapal Aku langsung menuju kamar kecil di bawah tangga Yang ku sadari tadi Ku tahan sejak tipis Kapal ini enak Tempat kursinya sofa panjang Bisa buat tidur Dan layar LCD-nya disetel film Spider-Man 3 San Beli nasi tuh buat sahur Ini uangnya Kata Pak Bram menyuruhku beli nasi bungkus Gak usah Perutku udah kenyang nih Kata ku alasan agar tidak dibelikan Gak apa-apa udah beli aja Ini nasi apa Pak? Sambil ku tunjuk bungkusan kertas minyak Itu nasi goreng Kalau yang ini? Yang ini nasi ayam Ambil yang ini aja Pak Sambil makan kunikmati dayangan film Spider-Man di kapal Ada dua TV LCD yang dipasang di ruangan ini Di sebelah pojok kanan dan kiri Kalau yang di depannya ada tempat manggung band Makan tanpa minum kurang pas Akhirnya Pasti belilah minum Sayangnya di kapal camilan snack dan aqua maupun minuman yang lain Dikenjut harganya dijual mahal Penjualnya menawarkan kepadaku kopi hangat hanya 5.000 Satu gelas plastik Dan secangkir kopi pun yang terbeli Karena memang aku tak punya uang untuk beli yang harganya mahal-mahal Hahaha Kulihat Pak Bram udah tidur nyenyak di kursi panjang Langsung aja aku ambil posisi tidur Langsung aja aku ambil posisi tidur malam di kapal ini San bangun Kapalnya udah mau merapat Rasa kantoku masih aja Walaupun udah bangun Sambil kucek-kucek mataku Aku langsung keluar ruangan Dan duduk di kursi meja bundar melingkar Sambil menerawang cahaya gelap-gelip pelabuhan Merenungi setiap hikmah yang bisa dipetik Dari setiap langkah-langkah kaki selama perjalanan ini Inilah perjalanan takdir hidupku Terus bimbinglah di setiap gerak dan gerik langkahku Menuju mu ya roh Entah Tuhan mau memberi pelajaran apa Sampai-sampai aku ke pulau lombok ini Di kapal ini aku menyeberang kira-kira 2,5 jaman Sampai di pelabuhan NTB Sampai di perempatan kecamatan hutan Kami berdua turun dari bis Kulihat jam di layar HP Androidku udah jam 4 pagi Warga sekitar sini tampak pulang dari musola Setelah menunaikan ibadah sholat subuh Kutaruh 2 kardus besar dan kecil Yang kardus besar isinya berambang Untuk mengolah-olah dari ngancur Dan kardus kecil isinya air mineral Yang sudah diisi energi doa dari rumah Pak Bram Baru 5 menitan duduk menselonjorkan kaki di pos Udah ada jemputan motor Scoopy Yang dinaiki adiknya Bu Nikmah Gantian ya naiknya Kata adiknya Bu Nikmah Sambil memindah kardus Aku duluan San Gak apa-apa kan Kamu di pos nunggu disini dulu Iya gak apa-apa Sampai di tempat Bu Nikmah ini Kulihat rumahnya model panggung Dan dibawahnya dipakai buat ternak ayam dan angsa Mbak Piyah menyapa kami yang baru datang Mbak Piyah ini memperkenalkan diri Bahwa dia kakaknya Bu Nikmah Dan tempat yang kami tuju ini Rumahnya Mbak Piyah Bu Nikmah tinggal disini Beserta anaknya yang kecil Umur 3,5 tahun Dan anaknya yang besar masih SD Di Pondokan di Jawa Bu Nikmah sendiri sudah pernah didongkrak Atau bahasa kerennya rupiah Oleh Pak Bram waktu di Malang, Jawa Timur Kalau mau mandi Langsung aja ke kamar belakang diturun tangga Kata Bu Nikmah Menghampiri kami yang sedang duduk-duduk di lantai kayu Kamar tidurnya disebelah itu Kalau mau istirahat Ah disini saja istirahatnya gak apa-apa kok Takutnya gak kerasan di rumah ini Seperti kakaknya suaminya Nikmah ini Baru sampai disini Kaget dindingnya kayu Katanya gak mau tidur di rumah ini Takut diintip orang Cerita Mbak Piyah yang membuat aku dan Pak Bram ketawa-ketawa Iya memang keadanya seperti ini rumah ini Timpal Bu Nikmah Benar gak apa-apa kok Kami tidur disini udah bagus Aku dan Mas Hasan ini Malah pernah tidur di alas hutan Kuburan Emperan toko Itu pun hampir satu bulan Ketika perjalanan lelaku ngedan Terang Pak Bram meyakinkan Bung Nikmah Mbak Piyah dan suaminya Mbak Piyah yang dari tadi menyimak pembicaraan San ke kamar mandi sana Kata Pak Bram sambil menyelut rokoknya dan masih nimbrung ngobrol sama suami Mbak Piyah Aku langsung wudu dan sholat subuhan Gantian sama Pak Bram Habis subuhan kuteruskan tidurku sambil merehatkan kaki yang dari tadi ketekuk tipis Jam 9 pagi aku terbangun Kulihat Pak Bram sudah menikmati secangkir kopi hitam Dan jajanan pasar isi gula merah Mari makan dulu Suami Bu Nikmah mengajak kami berdua makan siang San gak makan Ayo makan Mulailah canda Pak Bram Sambil ketawa ketiwi mengecehku yang lagi puasa Mari mas Pamit makan Pak Jas Suami Mbak Piyah Iya monggo Kuseloncorkan kakiku sambil mainin HP Pak Bram kembali ke ruang tamu Dan mulai menyalut rokok milnya dengan korek api Bu Nikmah mengambiri kami Dan menceritakan geluh kesah kepada kami Awal kisah sakitnya di guna-guna Kiriman Dukun Sejak masih kerja di Arab Saudi Aku gak pernah jahat sama orang Kok tapi selalu dibuat sakit sama orang Surhat Bu Nikmah kepada kami Itu ujian untuk menaikkan kelas Harus sabar Kalau gak ada ujian kelas Kita gak akan naik-naik derajat kita di sisi Allah SWT Kata Pak Bram memberi semangat Bu Nikmah Tapi aku bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Engkau menguji ku agar selalu bersabar Gak apa-apa aku susah seperti ini Aku rito dengan ujian ini Aku selalu mimpi didatangi kakek-kakek di setiap mimpiku Apa di dalam tubuhku ini Ada banyak jin kiriman Dukun Tanya Bu Nikmah penasaran Ada kulihat nanti Didongkrak lagi aja Kata Pak Bram memberi solusi Oh kayak di Malang kemarin ya Iya nanti tubuhnya di medium bisa Setelah kami berbincang-bincang dengan Bu Nikmah Bu Nikmah kembali ke belakang Sun Tarik saja jin penghuni rumah ini Semua yang di atas dan di bawah rumah Dan penguasa terkuat kecamatan hutan Siap Langsung kutarik jin semua penghuni rumah Bu Nikmah Dan lalu kuberi perintah Untuk menjaga penghuni rumah ini Dari serangan Dukun Tak lupa ku bersenjatai Dan ku tambah power jinnya Eh Kutarik saja penguasa terkuat kecamatan hutan ini Kata Pak Bram sambil konsentrasi menarik sesuatu Dan penguasa terkuat di kecamatan hutan Ketarik di hadapan Pak Bram Dan langsung diislamkan Dan diberi perintah menjaga rumah ini Dari serangan Dan sebagian prajuritnya Disebar di sekitar rumah ini Jam 3 sore Aku membantu Pak Bram mengisikan air doa Yang kami bawa tadi ke botol keratindeng Untuk bagaran rumah Mbak Pia dan rumah Bu Nikmah Yang udah dibangun lokasinya Masih satu desa dengan rumah Mbak Pia Tapi rumah Bu Nikmah ini dibiarkan kosong bertahun-tahun Belum dihuni Katanya menunggu suaminya pulang dari Arab Saudi Dan takut kalau tinggal berdua sama anaknya yang kecil disana Karena disampai rumah itu Tetangganya pernah disatroni perampok sampai 3 kali Dan lakinya rumah itu Sampai gelut bertengkar dengan perampok Alhamdulillah masih selamat Setelah selesai Kami diajak melihat rumah yang dibangun Bu Nikmah Rumahnya besar dan luas Tinggal mempercantik saja Terlihat gentengnya agak bocor Dan cendelanya ada yang pecah Kuhitung kamarnya ada 4 Dan kamar mandinya 2 Di dalam ruangannya luas Tapi sayang temboknya ada yang udah terpikis Karena memang rumahnya belum dihuni pemiliknya Ketika melihat genteng-genteng yang ditaruh di bawah Tiba-tiba Pak Bram memintaku untuk mencabut serangan kiriman dukun Yang ditujukan ke kakinya Langsung kutarik cabut dari kaki Pak Bram Sebenarnya dari semenjak perjalanan naik bis Kaki Pak Bram udah terasa sakit dapat serangan Ketika Pak Bram lebih sebilang Anggota tubuhnya terasa sakit Langsung ngaku konsentrasi Kusalurkan hawa energi mencabut serangan dukun Dan kusalurkan energi penyembuh ke anggota tubuh Pak Bram Terutama kaki dan perutnya Selama perjalanan yang menjadi sasaran dukun Itulah enaknya bersama tidak sendirian Saling bahu-membahu Cihat melawan dukun Tapi selat maghrib aku buka puasa Sudah disiapkan oleh Mbak Pia Dari mulai esu sumarjan Warnanya merah muda Tiga gelas dan dua cangkir kopi susu Wah, makanan ikan laut Cumi-cumi bumbu pedas Mie Kuluk bayam Sudah tertata rapi Langsung ku ambil nasi Dan ambil cumi-cumi bumbu pedasnya Sedikit mie dan kuluk Ah, nikmatnya Alhamdulillah Ayo mas, imbu lagi makannya Hehehe Kata Pak Jas senyum-senyum sambil melihatku Selama kami disana hujannya makin deras Dan listriknya dimatikan sama pusat Jika udah reda dinyalakan lagi Sampai dua kali dimatikan pusat Waktu kami lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Jas dan Pak Pia Ketika hujannya tetap tidak reda malam itu Kucoba tangan kuarahkan atap langit-langit rumah Diiringi dengan Pak Bram juga Aku dan Pak Bram sama-sama konsentrasi Menghentikan hujan deras ini Alhamdulillah Seketika itu hujan langsung reda Dan kami mulai mendongkrak Atau bahasa gaul rupiah Seluruh anggota rumah ini Pak Bram merupiah buni Imah Aku sendiri merupiah Pak Jas Yang katanya keluhannya tidak punya anak Suaminya buni Imah yang masih di Arab Saudi Menyaksikan proses rupiah Atau dongkrak lewat video call HP Ganti selanjutnya anak yang kecil buni Imah Yang umur tiga tahun Dan selanjutnya mbak Pia Selesai rupiah Aku dan Pak Bram memedium dukun Pak Bram sebagai mediatornya Kutarik dukun terkuat yang menyerang buni Imah Dan kumasukkan ke mediator Kuliat sudah masuk ke ruh dukunnya Udah masuk Ayo siapa ini? Kamu siapa? Tarik aku sampai aku disini Hmm Kamu tau siapa aku? Gak tau Aku gak kenal Seenaknya main tarik-tarik Hmm Si mediator terlihat ekspresinya marah mengeram Mau menyerangku Langsung aja gak pake lama Kubuat tali ikatan mengikat rupiah dukun Dan aku konsentrasi Tanganku kuputar Kubayangkan membuat ikatan mengikat rupiah dukun Di depanku Terlihat si mediator jadi diam Tak bisa bergerak Tanganku ku buka Di depan mediator Dan aku konsentrasi Menyedot ruh dukun Dan tanganku ku gerakan Seperti memegang erat sesuatu Dari genggaman tangan Langsung saja ku lepaskan dalam bayangan Saya lemparkan ruh dukun itu masuk ke neraka Dan bluk Terdengar suara geblak badannya pak bram ke belakang Wah Aku terkejut juga melihat raga pak bram yang terjadikan mediator gak bangun-bangun Seperti ada yang menuntunku Untuk menarik sisa ruh dan sukma dukun Langsung ku kembalikan semua ruh dan sukma pak bram ke tubuhnya Alhamdulillah pak bram berangsur-angsur bangun Bangun Eh bangun Kataku disamping tubuh pak bram Yang masih tergeletak di lantai Dan pak bram mulai sadar bangkit bangun Ruhnya dukun kamu remas dan hanyutkan kesunggisan Aku lempar saja ke neraka tadi Oh Pak Jas dan Mbak Pia yang dari tadi menyaksikan hanya melongo Matanya tanpa berkedip melihat kejadian tersebut Sekarang gantian aku dijadikan mediator Untuk memedium Jin yang menyukai Mbak Pia Sore tadi Mbak Pia cerita Waktu ada bumi emas juga Bahwa dia disukai Jin Tiap malam hadir di mimpinya Dan Jin itu dimimpi mau mengajak nikah Mbak Pia Saking jengkelnya Dia tiap malam dimimpiin Jin itu Ketika Jin itu hadir di mimpinya Dia langsung memarahinya Namun karena Jin itu terlanjur kesemaran Walaupun cintanya sudah ditolak Mbak Pia Tetap saja dia masih sering hadir di mimpi Pak bram menarik Jin di belakang rumah Dan memasukkan keragaku Medium itu bisa full Dan bisa 50% sadar Jadi bisa dikontrol Seperti mediumisasi Jin ini Aku bisa mengontrol Dan masih bisa mendengar jelas pembicaraan pemediator Kalau medium merupakan tadi itu mediumnya full Orang yang dirasuki bisa pola seenaknya Mau jungkir balik maupun berdiri Buat gerakan mau silat terserah Mengikuti tingkat pola roh yang dimasukkan ke mediator tadi Siapa ini? Jin Kamu yang mengganggu Mbak Pia tiap malam hadir di mimpinya Iya Mengapa kamu selalu mengganggu dengan hadir di mimpi? Iya Karena aku suka dia Si mediator tangannya menunjuk Mbak Pia Kamu masuk Islam ya? Iya Ini ku kasih ilmu sholat Dikir DGNS Coba lihat di tanganmu Si mediator melihat lapak tangannya Oh iya Dan seperti menarik sesuatu di tenggamannya Dan diantamkan ke lantai Lalu membuat lingkaran Udah Islam semuanya temanmu Udah Sekarang suruh temanmu jaga rumah ini dari serangan dukun Iya Pak Jas dan Mbak Pia saling tengok satu sama lain keheranan Mas ini semuda ini kok ilmunya tinggi? Iya Alhamdulillah Dari berkahnya ilmu dari guruku Pak Bram ini mirip kakaknya Pak Jas Persis tingginya Dari posturnya dan wajahnya Kata Mbak Pia Sambil melirik ke Pak Bram yang lagi sholat isya Hahaha Aku dan Pak Jas hanya ketawa ke TV Ini jajannya kok gak dimakan? Tanya Mbak Pia sambil memandang jajanan pasar yang isinya gula Jajannya gak ada yang makan Masasan kan puasa kejubulan Kasian kalau bolong puasanya Mengulangi lagi dari awal Kata Pak Bram sambil menuju kursi Oh iya ya Kata Mbak Pia sambil mengambil lensar bekas minuman kopi yang habis Aku dan Pak Jas ngobrol sebentar Dan kami pun tidur istirahat Baru tidur sejaman Aku terbangun Ada dua orang mengantar susu kuda liar dan madu pesanan Bunikmah Untuk oleh-oleh kami yang besok pagi pulang Yang ku tahu yang satu orang ini berasal dari Blitar Yang merantau di Sumbawa ikut saudaranya Aku agak ngantuk Jadi gak konsen dengan pembicaraan Pak Bram Dan kedua orang tersebut Setelah dua orang itu pamit Bunikmah datang dari dapur mengambil kami yang sedang di ruang tamu Aku kok ngedibangunin waktu medium mendukun tadi Mau bangunin tapi takutkan istirahat Kata Pak Bram Karena memang jin banyak yang keluar dari Bunikmah waktu di rupiah tadi Sampai-sampai pusing kepala Bunikmah habis di rupiah tadi Bunikmah langsung pergi tidur selesai di rupiah Mas Dasan makan lagi ya sekarang Nanti takutnya jam tigaan ketiduran Gak ada yang bangunin Kata Bunikmah menyuruh makan sahur Iya sekarang aja Nanti sahurnya gak usah Mas Dasan ini kuatlah gak sahur Iya kan puasanya aja udah sampai tujuh bulan Timpal Pak Bram Malam itu aku makan Malam itu aku makan Hitung-hitung sebagai sahurku Setelah makan aku teruskan tidur malamku yang berhenti Untuk persiapan perjalanan panjang besok yang menanti Habis subuhan aku masukkan barang-barangku ke tas Takut lupa ketinggalan Mbak Pia seperti biasa Pagi-pagi sudah mensubuhkan sejangkir kopi buat Pak Bram Gimana nih Tiga dukun yang masih tersisa dihabiskan dari sini aja Aku meminta pendapat ke Pak Bram Gak usah kita tarik di rumah aja Kata Pak Bram yang masih menikmati setiap sedotan rokok milnya Pak Bram katanya pulangnya hari Rabu Ini malah hari Selasa pagi Jadi satu harian saja disini Barangkali mau diurungkan niat pulangnya Kata Bunikmah menggandoli ke pulangan kami yang begitu cepat Gini loh Aku juga bagi-bagi waktu disini dan dirumah Soalnya dirumah banyak yang membutuhkanku Ini HP ku dari tadi malam Banyak yang menghubungi butuh pertolongan Dan juga kebetulan ayahku juga sedang sakit dirumah Bukan gak bertanya disini atau kapok kesini Enggak lah Kenapa kapok Aku udah biasa diserang dukun Malah pernah diserang di situ dukun Kalau disini mah gak apa-apa Aku kuat Terang Pak Bram Oh berarti bukan gak bertanya di rumah ini ya Bukan Ini nasi bungkus buat perjalanan nanti Kata Mbak Piah Sambil memberikan nasi bungkus di tas kreset Kami pun diantar ke perempatan kecamatan hutan Menunggu travel yang mengantar kami ke Polbus Damri Sekitar setengah jam kami menunggu Travel ini baru datang di perempatan Kalau teringat baiknya keluarga Bunikmah kepada kami Juga semua akomodasi PP ke Lombok Sudah ditanggung suami Bunikmah Jadi kami merasa bersalah pulang secepat ini Dan gak enak merepotkan terus di rumah Mbak Piah Disamping itu sebenarnya jika kami berdua berlama-lama disana Takut banyak serangan yang ditujukan ke kami berdua Dampaknya bisa ke keluarga Bunikmah dan keluarganya Makanya aku dan Pak Bram inisiatif cepat pulang Sampai di Pol Damri jam satuan Kemudian kami berangkat ke Bandara Lombok International Airport Jam 4 sore Tiba di Bandara jam 5 sore Keberangkatan pesawat kami menuju Bandara Juanda, Surabaya Pukul 9 lebih 15 menit Kami ya cuma duduk-duduk aja di Bandara Sambil lihat orang lalu-lalang Ku selonjorkan kakiku Ku lihat ada satu keluarga duduk di samping dudukku Yang ku ketahui ini Cewek masih muda Ku taksir umurnya 25an lebih Namanya Erin Mbak mau kemana Tanya aku Ini mau pulang ke Malaysia Habis liburan dari Bali selama 4 hari di Lombok Habis liburan dari Bali selama 4 hari di Lombok 3 hari Oh Hehehe Waktunya pulang kembali kerja Iya waktunya pulang Uang udah habis Waktunya cari lagi Hahaha Mau kemana pak? Hmm masih muda kini aku dipanggil bapak-bapak Mau pulang ke Jawa Di Kediri Aku pernah ke Jawa Waktu pre-wedding di Jogja Candi Prambanan juga Oh di Jogja di Maliboro ya? Iya Ke Magelang Candi Borobudur juga? Iya kesana juga Datukku kan asalnya dari Magelang Sekarang masih hidup? Ya sudah tiada Hahaha Ini anak kamu ya mbak? Iya Anak kecil ini anakku yang satu ini Coba anak kecil itu bahasa Malaysianya apa san? Tanya pak Bram Anak kecil? Bukan Tapi buda kecil Hahaha Kami dan Erin ini tertawa-tawa kayak sahabat karib saja Padahal baru bertemu Kalau mbak ini mau kemana? Tanya Erin ke cewek bergerudung pink Mau ke Blitar? Blitar mana mbak? Tanya aku penasaran Blitar dekat ini Kok sendirian? Tanya Erin Iya di jemput cuami kok Mbak umurnya berapa? Kok sudah menikah? Tanya Erin Iya 20 tahun? 20 tahun Umur segitu udah kawin? Aku aja umur 25an Hehehe Tua Tanya Erin keheranan Namanya orang pesantren Jadi umur segitu udah dinikahkan Adikku umur 17an Malah udah nikahan Oh Aku berangkat dulu Kata gadis pink tadi Iya Jawab Erin 5 menit kemudian Erin dan keluarganya udah berangkat Duluan pak Sambil senyum Iya Sambil menunggu buka Aku coba beli kopi di mesin otomatis Aku masukkan uang 5 ribuan Uangnya kembali masuk Eh Ternyata kalau uangnya tidak melipat sedikitpun Baru mesinnya mau menerima uangnya Hehehe Jam 9 lebih 20 Pesawat berangkat dari bandara Lombok Ketika di penerbangan ini Ada terasa tidak seperti biasanya Waktu perjalanan penerbangan jadi memakan waktu lama Pesawat goyang Selama melintasi awan mendung dan petir kilat Aku dan pak Bram hanya berdoa dan konsentrasi Untuk membuat perjalanan pesawat ini Dijauhkan dari gangguan Dan semua penumpang agar tetap selamat sampai tujuan bandara Juanda Tiba di bandara Juanda jam 10 malam Keluar bandara kami langsung cari bis gambe yang menuju ke polbis Karena banyak sekali calur di mana-mana Di polbis kami cari warung soto dulu Hehehe Di bandara Lombok tadi Perutku hanya kuisi roti dan air mineral Baru di pol ini kuisi nasi Setelah selesai makan kami cari bis jurusan Madiun Sampai di Nganjuk di hari Rabu jam setengah 3 pagi Aku sekalian mandi di rumahnya pak Bram Dan makan sahur disana jam 3 pagi Dan makan sahur disana Jam 3 pagi ku putuskan langsung pulang ke kediri Walaupun sebenarnya aku disuruh istirahat dulu Pulangnya nanti saja Karena aku gak suka merepotkan orang Aku pulang naik sepeda motor pega merahku Jalanan masih gelap dan seti Kesempatanku pacul haju gas motorku Sampai di rumah jam 4 pagi Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax